Halo semua, balik lagi di Blues Vibe, oke? Jadi di program baru kita Blues Vibe, nge-blues sambil nge-vibe, oke? Di episode kali ini adalah gue ngebagiin satu licks blues ya, yang kedengerannya sangat simple dan jarang banget orang ngeh, 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 ngeh itu bahasa apa ya? Ngeh itu jarang banget orang ngeh, tapi kalau lo bisa ini akan sangat ngebus main kita. Simple banget semua orang pasti bisa ngelakuinnya, tapi banyak banget yang nggak ngeh, itu dia nih. Jadi gue akan bongkar di sini caranya, tapi sebelumnya kita nge-vibe dulu, gue cobain minum-minum dry gin. Wuh, sebelumnya, sebelumnya gue emang belum pernah sama sekali minum Vibe ya. Ini kali pertama gue minum Vibe. Wuh, bukanya asik juga ya. Kasoy. Kemarin udah sih yang black tea sih. Ini yang dry gin, oke? Hmm, aromanya seger ya. Ini minuman murah meriah, tapi, hmm, boleh juga sih ini peneman minum gue sekarang Vibe. Oke, kita cobainnya cheers ya. Hmm. Yang ini cukup keras nih, men. Rasanya-rasanya ya. Vodka-vodka pada umumnya. Wah, anjing ini sih. Fuck, men. Lumayan, lumayan, lumayan. Oke, di video kali ini lagi-lagi gue pake Paletone GP100. Gue direct, sekali lagi gue direct. Dari Paletone ini langsung ke mixer, langsung ke Studio One. Lihat di belakang, ini adalah grafik Studio One gue. Dan ini nih, bagging track nih. Nanti, nah ini nih, ini bagging track. Nanti kita ngobrol sampai menuju sini, kita mulai langsung. Oke, jadi teknik yang gue bagiin di Blues Vibe ini adalah Double Note. Apa itu Double Note? Double Note itu, kita mainin note yang Nah, jadi kebanyakan Kalian sering melupakan Double-Double Note ini. Padahal Double Note ini Ini bisa Double Note atau lebih ya. Jadi, note Satu note yang bunyinya sama, kita mainin terus-menerus. Contohnya misalnya Nah, jadi Nah, jadi Simple banget, tapi Kalau lo menerapkan Akan nge-boost banget Cara main kita ya. Jadi contoh kayak misalnya Kita main di game misalnya ya. Ada note yang bunyinya Nah, tanpa kita sadarin Di sini-nya itu ada Double Note-nya. Nah, jadi Penggunaan Double Note ini seringkali dilupakan Tapi Perannya itu sangat Nge-boost Vibe Blues kita Sebenernya. Nah, gue contohin pake backing track Bentar lagi backing track-nya nyampe Dan gue main dari G ya. Sekali lagi Latihan yang efektif Menurut gue pake backing track. Jadi, temen-temen Kalau mau latihan di rumah Mau sambil ngulik-ngulik Sambil vingerik Sambil belajar Lebih asoy pake backing track Kita lebih musikal Apalagi latihan kayak gini ya. Ini Double Note Kali ini di Blues 5 kali ini adalah Double Note. Gimana caranya Kita langsung pake backing track Dan sekali lagi Gue direct Dari Valetone GP100 Gue pake Foxy Blues P19 Jadi, temen-temen yang punya Valetone Mau kayak sound ini Langsung aja ke Foxy Blues P19 Oke Oke ya Ini bentar lagi Backing track-nya mulai Dan gue cuman ganti Pake OD Blues Di level 13 Oke Ini Di G ya Nah, misalnya Oke, jadi Licks yang biasa kita mainin Ya, pake standar Pentatomnik Tapi Licks-licks itu Kalau bisa Coba dibanyakin Double Note Double Note Atau Lebih Boleh double note Boleh Lebih Misalnya triple note Atau berapa note Itu juga gak masalah Nah, jadi Nah, itu Sering kali Dilupakan Tapi ngeboost banget Lebih Lebih gak apa-apa ya Nah, jadi Boleh double Boleh double Boleh lebih Coba Coba Lo biasain Note Yang kita mainin Kita pukul Double Atau lebih Gitu Itu Secara gak langsung Akan bikin Licks-licks kita Lebih 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 berasa Fibenya Oke, simpel Ya 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 Ya, sering makan gue yang kayak gini Ya 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 Oke jadi sekali lagi Simple banget Dan Pasti bisa banget lo praktekin Jadi Di Blues 5 kali ini adalah Gimana caranya kita mainin licks Licks yang kita tahu atau pentatonic atau scale blues yang kita tahu Tapi Kita banyakin selipin double double note gitu Double note atau lebih boleh Triple Atau 4 note 5 note Tidak masalah Yang penting di note tersebut kita coba pukul berkali-kali gitu Itu Kedengerannya gampang banget Tapi kalau lo praktekin Itu akan nge-boost banget Akan buat Vibe blues lo lebih berasa gitu Jadi Di Episode kali ini Di blues vibe kali ini adalah Mainin Mainin aja lah Double double note atau lebih Simple banget ya Simple banget ya Simple banget ya Tapi kalau lo praktekin akan Asoy Oke Thank you sekali lagi temen-temen Dan Nggak lupa nih di sebelah Kiri gue nih ada Ini juga nih untuk valetone gp100 Gue direct jadinya Rekaman gue direct Dari valetone langsung ke mixer Asik banget Soundnya aman sekali Dan Five Oke thank you sekali lagi Sponsor yang udah masuk dan Thank you temen-temen Ini adalah blues vibe Episode kedua ya Kemarin udah dan Thank you sekali lagi Thank you Thank you Semoga bermanfaat Yang ini lumayan keras men Yang Black tea Agak lebih Asoy Wah ini lumayan ya Minum segelas aja udah mulai Hehehe Pasti Posti Post пов Quasi Posti 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 Ko